Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Semua peringkat kepimpinan parti dalam Barisan Nasional BN, termasuk pengerusinya Datu Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi, tidak perlu meletak jawatan susulan kekalahan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Setiap usaha agung UMNO, Datu Seri Ahmad Maslan, berkata semua pihak sebaliknya lebih elok bermuha sabah terhadap perkara duka itu dan bersama BN mencari penyelesaian atas segala kekurangan selain merapatkan kembali saf parti. Beliau berkata, walaupun Barisan Nasional hanya menang sedikit kerusi pada PRU-15, parti itu telah menjadi penentu kewujudan kerajaan perpaduan. Kalau nak suruh letak jawatan, ramai betul kena letak jawatan. Ada 7,000 lebih pusat daerah mengundi PDM di seluruh Malaysia, ketua PDM, pengurusi perhubungan, ketua pemuda, ketua wanita dan ketua puteri yang tak dapat tarik pengundi muda dan baru terlalu ramai. Jadi jangan ada sesiapa yang letak jawatan, kita muha sabah atas apa yang sudah berlaku. Kita bersyukur walaupun menang sedikit pada PRU-15 namun kemenangan itu sangat penting. Kita rapatkanlah kembali parti kita, katanya kepada pemberita selepas dialog bersama pengundi Dun Benut di sini hari ini. Sementara itu, Ahmad berharap pelantikan Barisan Kabinet Baharu, di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri, Datu Sri Anwar Ibrahim perlu dirunding bersama pengurusi BN atau pucuk pimpinan parti itu. Saya berharap ketika Datu Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, perundingan hendaklah dibuat dengan pucuk pimpinan kerana mereka menjadi suara kepada parti, katanya. Ahmad Maslan yang juga ahli Parlimen Pontian turut menyarankan agar UMNO bahagian menganjurkan sesi dialog dan penerangan bagi memberi penjelasan keputusan Barisan Nasional BN menyertai kerajaan perpaduan serta pelbagai perkara lain berhubung dengan parti. Terima kasih telah menonton!